Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil alam La ta'atakid Jangan engkau mengi'atikatkan Jangan engkau menganggap Bahwa doa itu sebab pada menghasilkan tuntutan engkau dari Allah subhanahu wa ta'ala Jangan menganggap bahwa doa Doa itu sebab untuk menghasilkan tuntutan kepada Allah Sebab berdoa ini lalu hasil Nah jangan demikian Doa itu jangan dijadikan sebab untuk mencapai tujuan Nah sebab berdoa aku akhirnya diberi Allah juga Nah itu salah anggap Jangan dianggap doa itu menjadi sebab untuk menghasilkan tuntutan kepada Allah Maka engkau tidak paham Kalau menganggap doa itu sebagai sebab untuk tercapai yang diminta kepada Allah Maka engkau tidak paham akan rahasia Pada perintah Allah ta'ala akan hambanya dengan tuntutan dan doa itu Itu Allah menyuruh kita berdoa Allah menyuruh kita minta Itu adalah rahasianya Nah kalau kita paham mengerti rahasianya Kenapa Allah itu menyuruh kita berdoa Niscaya kita kadang menganggap bahwa doa itu suatu sebab untuk hasilnya yang dicapai Hasilnya yang diminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Artinya jangan sampai kita beranggapan Sebab aku berdoa hari-hari Akhirnya berhasil Sebab aku berdoa tiap malam Tengah malam Akhirnya hutangku lunas Jangan menganggap doa itu menjadi sebab Kalau demikian berarti kadang paham Dengan apa yang dimaksud oleh Allah Tentang doa itu Nah para muhibbin rahimakumullah Karena Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menyuruh Tidak memerintahkan hambanya Dengan menuntut dan meminta daripada Allah Melainkan untuk menampakkannya mereka Akan kepakiran mereka Menampakkan akan berhajatnya mereka kepada Allah Dan untuk mendirikan hak-hak ketuhanan Bukan untuk mereka jadikan sebab Kepada hasilnya yang mereka tuntut Jadi rahasianya Allah itu menyuruh kita berdoa ini Supaya kita ini sadar bahwa kita ini kadang mampu Nah Itu ternyata Allah menyuruh kita berdoa itu Supaya kita ini tahu diri Bahwa kita ini lemah Allah menyuruh kita berdoa Supaya kita ini Menyadari bahwa kita ini sangat berhajat kepada Allah Nah itu rahasianya Allah menyuruh Menyuruh berdoa itu Dan Mendirikan hak-hak ketuhanan Karena Allah itu Hak Allah terhadap kita ini Agar kita agungkan Agar kita besarkan Agar kita muliakan Itu hak Allah Nah kalau kita berdoa kepada Allah Disitu ada dua Satu Kita mengakui lemahnya kita Yang kedua Yang kedua kita mengakui Kayaknya Allah Nah Komplik Sudah itu Jadi dengan doa itu Ada dua pengakuan Yang secara tidak langsung Secara tidak langsung Bahwa kita ini kadang mampu Lalu berdoa Yang kedua Allah Maha Kaya Lalu kita minta kepadanya Nah disitulah Rahasianya Allah menyuruh kita berdoa itu Bukan supaya dijadikan Sebab doa itu Untuk mencapai tujuan Untuk meminta-minta Sesuatu kepada Allah Bukan itu Rahasianya Allah Menyuruh kita berdoa itu Nah para muhibbin rahimakumullah Makanya ada hadis Yang menyatakan Al-dua Mukhul ibadah Doa itu adalah Otaknya ibadah Ibadah kan banyak Ada sembahyang Ada baca Quran Ada zikir Tapi kalau doa itu Mukhul ibadah Doa itu Otaknya ibadah Intinya ibadah Karena dengan doa itu Kita mengakui dua hal tadi Satu kita lemah Kita hina Kita tidak berdaya Yang kedua Kita mengakui Allah Maha kuat Maha kaya Dan segala-galanya Nah itu rahasianya doa Maramuhibbin rahimakumullah Bahada pahamul arifina Billahi ta'ala Wahaluhum Nah inilah Pahamnya orang-orang Yang ma'rifat Dengan Allah Dan demikianlah Keadaan mereka itu Orang yang ma'rifat itu Berdoanya Kadang memandang Kabul Kadanya Kadang memandang Kabul Kadang doa aku Kadang Kadang itu Yang mereka pandang Yang mereka pandang Bahwa dengan berdoa Itu mereka adalah Sudah mengagungkan Allah Dan mengakui Kehinaan dirinya Orang yang ma'rifat Dengan Allah itu Tidak putus permintaannya Kepada Allah Sekalipun Allah Berikan yang dituntutnya Walaupun Allah Sudah memberikan Apa yang mereka Doa itu Tetap mereka minta Misalnya Mereka minta Allahumma Ini as'alukas sihat Wal'afiat Ya Allah Ku minta kepada Engkau sihat Dan afiat Diberi Tuhan Sihat dan afiat Kalaupun mereka Ampih Minta itu Kadang Tetap mereka minta Tetap mereka minta Walaupun sudah sihat Walaupun sudah gagah Sudah kuat Tetap mereka minta Allahumma ini as'alukas sihat Sebab untuk Diberi oleh Allah Jadi orang arif itu Kalaunya minta kepada Allah Ya Allah Berilah hamba rezeki Nah ini bukan Bukan pemberian rezeki Itu yang Yang ditujunya Yang ditujunya tadi Yalah Menampakkan dia ini Perlu kepada Allah Allah maha kaya Itu yang Yang isinya Andai kata Dia diberi Allah Rezeki yang luas Tetap Minta Ya Allah Minta kepada Engkau rezeki Minta berkah rezeki Nah Tetap minta rezeki Kepada Allah Jadi kadang berhenti Permintaannya Walaupun Allah Sudah memberi Apa yang mereka Minta itu Mereka tidak Membidakan Antara diberi Dan tidak diberi Diberi Tetap minta Kada diberi Allah Tetap minta Karena tujuannya Berdoa Orang arif Itu Menampakkan Kehambaannya Dan Mendirikan Hak ketuhanan Jadi bukan Bukan hasil Yang dituju itu Maka jadilah Orang arif itu Hamba Allah Pada seluruh Keadaan Sebagaimana Allah itu Tuhannya Pada seluruh Keadaan Jadinya Dalam keadaan Sakit Hamba Allah Dalam keadaan Sihat Hamba Allah Dalam keadaan Kaya Hamba Allah Dalam keadaan Miskin Hamba Allah Dan Allah itu Waktu ini Kaya Allah Tuhannya Waktu ini Miskin Allah Tuhannya Doa Mahagwan Urusan Kaya Kaya Mereka Mengharapkan Itu Kaya Mengkasat Itu Kaya Nah Para Mahibin Rahimah Allah Jadi Kadang Mau Busan Berdoa Sudah Tahu-tahu Mendoakan Tidak ada Baik Juga Ampi Karena Menganggap Doa Itu Sebab Menganggap Doa Itu Sebab Banyak Kita Yang berprinsip Beriaktikat Macam Itu Ada Yang berdoa Doa Kadang Pina Kabul Ganti pulang Doa Sama Hamba Juga Doa Tuhannya Ya Allah Doanya Yang mana Kadang Dibaca Ada Doa Allah Ini As'aluka Ini Ini Sudah Berapa Bulan Memeritahkan Itu Pina Ada Perubahan Ganti Sama Haja Doa Itu Tuhannya Ya Allah Juga Tergantung Kita Yang berdoa Ini Tergantung Kita Berdoa Jadi Jangan Mengharapkan Jangan Menuju Doa Itu Minta Agar Diberi Apa Yang Diminta Jangan Itu Kalau Itu Kita Kada Paham Allah Tahu Dengan Kebutuhan Kita Tahu Banar Tuhan Apa Yang Kita Perlukan Tahu Banar Tuhan Apa Yang Kita Perlu Tahu Banar Walaupun Kita Kada Berdoa Menyandak Memberi Diberinya Cuma Cuma Doa Ini Hanya Maulah Gawian Kita Supaya Dapat Pahala Nah Itu Jangan Janganlah Keinginan Engkau Dengan Doa Itu Janganlah Keinginan Engkau Dengan Doa Engkau Mendapatkan Dengan Tunainya Hajat Engkau Jangan Maka Engkau Terdinding Daripada Allah Handak Himmah Engkau Maksud Tujuan Engkau Dengan Doa Itu Munajat Maulak Munajah Kepada Allah Subhanahu Wata Allah